CEO Air Asia, Tony Fernandez, menyambangi posko utama pencarian pesawat Air Asia QZ8501 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Rabu Siang, 31 Desember 2014. Namun Tony tak mengeluarkan komentar apapun kepada wartawan. Deputi Potensi Basarnas, Sunarwowo mengatakan Tony mengapresiasi kinerja tim SAR gabungan dan seluruh elemen yang membantu evakuasi pesawat dan para korban. Farnandez tadi beliau berstrumi tentang pertama apresiasi yang dilaksanakan oleh kita dari suhu tim SAR gabungan. Kemudian beliau menanyakan area operasi, kemudian beliau menanyakan kondisi, situasi, kemudian kesulitan-kesulitan. Hingga kini badan pesawat Air Asia milik Tony yang hilang sejak 28 Desember 2014 lalu belum diketahui keberadaannya. Namun tim SAR gabungan telah menemukan serpian pesawat dan mengekwakuasi beberapa jenazah penumpang Air Asia naas tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.